Intro Manchester United siap jebol celengan untuk danai transfer Eric Ten Hag. MU nampaknya benar-benar siap mendukung penuh Eric Ten Hag di musim panas nanti. Setan Merah siap mendanai sang manager untuk belanja besar di musim panas nanti. Perburuan sang manager baru Manchester United dilaporkan sudah hampir selesai. Nama Eric Ten Hag akan menjadi juru taktik Manchester United yang baru di musim depan. Ten Hag akan mendapatkan pekerjaan rumah yang besar musim depan. Ia akan diminta untuk merombak ulang Manchester United menjadi tim penantang gelar yang serius. Ten Hag akan mendapatkan dukungan penuh dari Manchester United. Manajemen MU menyiapkan dana besar untuk sang manager belanjakan. Manchester United berkomitmen penuh untuk mendukung Ten Hag. Mereka tahu bahwa Ten Hag akan membawa filosofi baru di squad Setan Merah. Untuk itu, dia perlu merombak squad MU yang saat ini. Jadi, mereka dilaporkan siap memberikan dana transfer yang besar untuk dibelanjakan sang manager. Dana belanja yang didapatkan Ten Hag nanti tidak akan terpengaruh kelolosan MU ke UCL atau tidak di musim depan. Berdiri dari kabar bahwa MU tidak bisa foya-foya jika mereka tidak lolos ke UCL. Namun, kenyataannya tidak demikian. Manajemen dan direksi MU sudah menganggarkan dana belanja yang besar agar Ten Hag bisa mendatangkan pemain yang dia inginkan. Ada minimal tiga pemain baru yang merapat ke MU musim depan. Setan Merah akan membeli striker baru, gelandang baru, dan back tengah baru. Gajutan Rannick promosikan Alejandro Garnaccio rekan setim Lionel Messi ke squad utama MU. Gajutan diberikan Ralf Rannick saat sesi latihan Manchester United untuk menghadapi lagam melawan Everton saat akhir pekan nanti. Dia membawa Alejandro Garnaccio ke dalam sesi latihan tersebut. Rannick memberikan kesempatan pemain 17 tahun itu berlatih bersama squad utama MU. Ya, setidaknya itu memberikan pengalaman untuk Garnaccio yang bisa bertemu dengan dua mega bintang dunia. Dia bisa bertemu dengan Cristiano Ronaldo dalam persiapan United dan bertemu Lionel Messi dalam squad timnas Argentina. Potensi yang dimiliki Garnaccio diakui Rannick sehingga memberikan kesempatan baginya untuk berlatih bareng squad utama United. Garnaccio belum pernah mencatatkan penampilan bersama squad utama United, namun bermain dengan tim muda mereka. Dia telah mencatat dua gol dalam sepuluh penampilannya dalam ajang Liga Primer 2. Promosi Garnaccio terjadi menjelang era kepemimpinan Rannick berakhir. Rannick, seperti diketahui, akan berperan sebagai konsultan klub dengan peran manajer nantinya akan dijalankan Erick Ten Hag. Promosi terhadap pemain-pemain muda bukan kali ini dilakukan Rannick. Zidane Iqbal menjadi contoh lainnya lalu pemberian kesempatan bermain untuk Antonio Langga. Wah, Harry Kane buka pintu untuk gabung Manchester United. Angin segar berhembus ke usaha Manchester United merekrut Harry Kane. Bomber Tottenham itu dilaporkan membuka diri untuk pindah ke Old Trafford di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu diketahui sedang mencari striker baru. Kepergian Edinson Cavani dan menuanya Cristiano Ronaldo membuat MU harus mencari juru gedor baru. Salah satu nama yang kerap dikaitkan dengan MU adalah Harry Kane. Kane disebut jadi salah satu buruan utama Manchester United di musim depan. The Athletic mengklaim bahwa ada Kane sebagai Manchester United untuk merekrutkan. Karena sang striker siap pindah ke MU. Kane sudah lama tertarik pindah ke Manchester United. Namun, dia ingin berbicara terlebih dahulu dengan manajer baru MU. Itulah mengapa dia masih menunggu hingga MU menentukan manajer baru mereka. Barulah, Kane bisa memutuskan pindah ke MU atau tidak. Ada kondisi kedua di mana Kane akan bergabung dengan MU atau tidak. Itu sangat bergantung pada sosok Antonio Conte. Conte memang dirumorkan akan cabut dari Tottenham di musim panas nanti. Sementara Kane sendiri sangat enjoy dilatih Conte selama ini. Jadi, jika Conte pergi, Kane tidak akan segan-segan untuk bergabung dengan Manchester United. Satu-satunya kendala bagi Manchester United untuk merekrut Kane adalah mahar transfernya yang sangat tinggi. Sang striker kabarnya hanya bisa cabut dari Tottenham dengan tebusan 100 juta pon sterling. Kabar baik MU, Darwin Nunes ingin cabut dari Benfica. Angin segar berhembus bagi perburuan Manchester United pada Darwin Nunes. Sang striker dilaporkan ingin cabut dari Benfica di musim panas nanti. Membeli striker baru masuk dalam agenda belanja Manchester United di musim panas nanti. Setter merah butuh juru gedor baru karena Cavani dilaporkan akan cabut di musim panas nanti. Nama Darwin Nunes belakangan ramai dikaitkan dengan Manchester United. MU terkesan dengan ketajaman sang striker yang gacor dalam dua musim terakhir. Pakar sepak bola Portugal, Cesar Luis Merlo mengabarkan bahwa MU berkesempatan untuk merekrut Nunes. Karena striker Uruguay itu mantap ingin cabut dari Benfica. Nunes sudah menentukan masa depannya. Dia ingin beranjak dari Benfica. Dia merasa sudah cukup bermain di Benfica. Dia siap untuk pindah ke klub yang lebih besar di musim depan. Sang striker tertarik bermain di Inggris. Jadi Manchester United berpeluang untuk mengamankan jasanya. Langkah MU untuk mendapatkan jasa Nunes semakin lapang. Karena Benfica sudah ikhlas terpisah dengan sang striker. Mereka tahu bahwa Nunes ingin pindah ke klub yang lebih besar. Jadi mereka tidak akan menghalangi kepindahannya. Saat ini Benfica menunggu tawaran yang masuk dari Manchester United. Jika MU mau menuruti keinginan mereka, maka Nunes akan langsung dikirim ke Inggris. Masalahnya MU harus siap keluar uang yang sangat besar untuk mengamankan jasa Nunes. Darwin Nunes hanya akan dilepaskan Nunes di bayaran 80 juta euro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.